Janji pemerintah kota Tarakan untuk memenuhi kebutuhan oksigen di rumah sakit telah terrealisasi. Di masa sulit ini, Pemkot Tarakan telah mendatangkan 1.200 kubik oksigen dalam 200 tabung dari luar Kaltara, yang diprioritaskan kepada pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit. Uniknya, jumlah tabung tersebut ternyata hanya dapat dipakai satu hari saja oleh pihak rumah sakit. Wali kota Tarakan, Dr. Herul, mengatakan bahwa oksigen yang tiba di Tarakan ini dikirim langsung dari berau. Sebanyak 200 tabung gas ini akan dibagi ke 4 rumah sakit di Tarakan, seperti RSUD, RSUKT, Rumah Sakit Angkatan Laut Ilias, dan Rumah Sakit Pertamedika Tarakan. Setelah itu, pada Senin ini pihaknya akan mengirimkan 350 tabung oksigen ke berau untuk mendapatkan bantuan dari Pupukal Tim melalui mediasi Dedicitorus, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kaltara yang waktu itu disurati Pemkot Tarakan untuk meminta CSR ke Pupukal Tim, sehingga pihaknya bisa mendapatkan 2.000 tabung atau sebanyak 12.000 meter kubik. Kerul berharap agar kondisi pandemi COVID-19 di Tarakan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga produksi oksigen di Tarakan dapat tercukupi seperti semula. Ini kita beli sebenarnya, beli dari untuk menyambung dulu lah, karena memang di sini kan, karena ada peningkatan kasus yang luar biasa, terutama di Raudi Rumah Sakit, tidak mampu produsen oksigen kita yang ditarakan ini untuk menyukai. Nah ini untuk menyambung, tapi nanti kalau sudah stabil ya kita stop. Ya itu yang kita dapat dari PKT itu CSR. Nah itu kita gratis, kita hanya membiayai transportasi dan menyiapkan tabungnya. Mudah-mudahan dengan demikian, ya kita berharap pandemi ini juga agak turun gitu ya, sehingga nanti habis juga itu mudah-mudahan juga kita bisa stabil dari hasil produksi yang ditarakan sudah bisa mencukupi begitu. Sementara itu, dirut RSUKT Dr. Joko mengatakan bahwa pihaknya bersyukur akan datangnya bantuan oksigen ini. Bantuan ini dapat menambah kekosongan oksigen yang selama ini terjadi. Selama ini pihaknya menyiapkan tiga armada yang beroperasi 24 jam untuk mengambil pasokan oksigen di Juwota Laut, yang menjadi produsen oksigen ditarakan. Diungkapkan Joko, satu tabung berisi 6 kubik dari produsen diberikan harga Rp220.000. Hal ini sama dengan tabung gas yang berasal dari berau. Dari 1.200 kubik gas dari berau, RSUKT mendapatkan sekitar 70 hingga 80 tabung gas, yang jika dipakai langsung dapat habis dalam waktu sehari saja. Hingga kini, RSUKT sedang merawat 20 pasien COVID-19, yang seluruhnya menggunakan oksigen, sedangkan 4 di antaranya menggunakan oksigen bertekanan tinggi. Hormat-hormat menggunakan oksigen yang selama ini sering terjadi. Kita barang nanti ke depannya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Iwani Jawan, mudah-mudahan setiap seminggu dua kali bisa datang dari luar. Karena sekarang kalau mengandalkan dari tarakan memang tidak mencukupi. Ia didapak kondol melaporkan. Ia didapak kondol melaporkan. Ia didapak kondol melaporkan.